Kami mempersembahkan Renungan Santa Panrohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Yesaya pasal yang ke-64 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar dihadapanmu, karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan. Seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu, seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, engkau lah Bapak kami, kamilah tanah liat, dan engkau lah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buah tantanganmu. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Yesaya Pasal yang ke-64 ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Renungan hari ini berjudul, Disucikan Sepenuhnya, ditulis oleh Adam Holtz. Baru-baru ini saat saya dan istri membersihkan rumah untuk menyambut kedatangan tamu, saya menemukan beberapa noda gelap pada lantai keramik dapur kami yang berwarna putih. Saya sampai harus berjongkok untuk menggosok noda-noda ini. Namun saya segera tersadar, semakin saya gosok, semakin saya melihat noda-noda lain. Setiap noda yang berhasil saya hilangkan hanya membuat noda lain terlihat lebih jelas. Lantai dapur kami mendadak tampak sangat kotor. Lalu saya pun menyadari, seberapapun kerasnya saya menggosok, saya tak akan pernah dapat membuat lantai ini bersih total. Kitab Suci mengatakan sesuatu yang mirip tentang membersihkan diri. Upaya terbaik kita sendiri untuk mengatasi dosa akan selalu gagal. Nabi Yesaya yang prihatin bagaimana umat Allah, bangsa Israel akan mengalami keselamatan darinya, Yesaya pasal 64 ayat yang kelima menulis, kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Namun Yesaya tahu bahwa selalu ada harapan melalui kebaikan Allah. Maka ia pun berdoa, Tuhan, Engkau lah Bapak kami. Kamilah tanah liat, dan Engkau lah yang membentuk kami. Yesaya tahu, hanya Allah yang dapat membersihkan apa yang tidak dapat kita bersihkan, hingga noda yang paling gelap sekalipun dapat menjadi putih seperti salju. Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18. Kita tidak dapat menghapus noda dosa dalam hati kita. Puji Tuhan, kita dapat menerima keselamatan di dalam dia yang pengorbanannya memungkinkan kita untuk disucikan sepenuhnya. Sahabat Udibi mengapa rasanya sulit menerima pengampunan Allah? Lalu mengapa kita tergoda untuk berusaha mengatasi dosa dengan kemampuan kita sendiri? Mari kita berdoa. Ya Bapak tolong aku untuk menerima pengampunanmu daripada mengupayakan apa yang sebenarnya telah engkau berikan secara cuma-cuma. Amin.